Sementara itu pemirsa kebakaran juga terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Bone, Sulawesi Selatan. Warga bersama petugas berusaha untuk memadamkan api, namun besarnya kobaran api membuat sedikitnya enam rumah warga hangus dalam waktu kurang dari satu jam. Pemilik rumah pun menangis histeris tak kuasa melihat tempat tinggalnya di lalap si jago merah. Kobaran api terus membesar menghanguskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Lonrai, Kecamatan Tanete, Riatang Timur, Kabupaten Bone. Petugas dan warga bahu-membahu memadamkan api, namun besarnya kobaran si jago merah mengakibatkan sedikitnya enam rumah warga dalam waktu kurang dari satu jam ludes terbakar. Pemilik rumah yang tidak kuasa melihat rumahnya terbakar hanya bisa menangis, menyaksikan tempat tinggalnya di lalap api. Sementara itu, warga yang rumahnya tidak terbakar bergotong royong membantu korban kebakaran, mengevakuasi barang-barang dan perabot rumah ke lokasi yang lebih aman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra Maya memberitakan.